Hai guys, di video kali ini kita akan bahas soal pre-test TPB-TB tahun 2020. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe channel ini untuk mendukung terus aku. Dan bagi yang udah subscribe, jangan lupa untuk follow instagram aku biar kita bisa saling kenal. Jadi langsung aja kita bahas ya, ini yang nomor 1 sampai nomor 4 adalah data diri, jadi kita langsung bahas dari nomor 5 sampai 10 soal ke depan. Misalkan SN adalah asal tambah A2, tambah 3, dan seterusnya. Dengan A1, A2, A3 merupakan barisan geometri dengan rasio R setengah dan A1, A3 nilai N terkecil dari persamaan berikut adalah. Nah kita tahu A1 ini kan suku awal ya, suku awal. Berarti kita harus tahu dulu ini, SN kurang, SN kurang 1, lebih kecil 0,1. Nah SN kurang, SN kurang 1 itu kan kalau kita bayang-bayang ini sama aja dengan UN. Jadi aku buat aja UN, UN itu baris terakhir ya. UN lebih kecil dari 0,1. UN dari geometri berarti formulanya A kali R, bangkan N kurang 1. Lebih kecil dari 0,1. Dimana A-nya suku awal ya, berarti 3, R-nya rasio setengah, langkah N kurang 1. Lebih kecil 0,1. Dan dari sini kita 3 bisa pindah ruas ya. Jadi setengah, N kurang 1 lebih kecil dari 1 per 30. Lalu, kita bisa cari nilai N kurang 1. N kurang 1, jadi lebih kecil dari setengah logaritma 1 per 30. Nah, kita tinggal simplify aja. Berarti setengah itu kan 2 pangkat minus 1. Logaritma 30 pangkat minus 1. Minus 1-nya bisa pindah ya. Ya, minus 1 ini pindah. Minus 1 per minus 1 dari pangkat 2-nya. Minus 1. 2 logaritma 30. Coret. Berarti N lebih kecil. 2 logaritma 30 tambah 1. Kita bisa lagi 2 logaritma 30 itu kan 2 kali 15 ya. Berarti bisa 2. 2 tambah 2 logaritma 15 tambah 1. Berarti N lebih kecil dari 2 log 15 tambah 2 log 2 sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. Oke, kalau gini kita tinggal kalkulasikan aja. Berarti N lebih kecil. 2 logaritma 15 sama dengan 2,35 tambah 2. 4,35 sekian gitu ya. 4,35 seterusnya. Maka, nilai terkecil dari N yang termenuhi adalah berarti 5 ya. Karena 4 gak mungkin. Jadi 5. Sebuah partikel bergerak lurus dengan percepatan tetap. Posisi partikel tersebut berubah bergantung waktu menghitungti persamaan berbelah-belah. Dengan L dalam meter, T dalam sekon. Satuan dari alpha, beta, dan gamma bertutur adalah untuk mencari satuan syaratnya adalah satuan di ruas kiri harus sama dengan satuan di ruas kanan. Berarti kita bisa buat nih R sama dengan alpha R sama dengan beta T R sama dengan gamma T kuadrat. Ini dengan catatan maksudnya ini satuannya ya. Maksudnya satuannya yang sama. Berarti untuk mencari alpha R ini kan meter. Berarti satuan dari alpha adalah meter. Terus R, meter, kita cari beta nih ya kan. Satuan beta. Satuan T sekon. Berarti satuan beta adalah meter sekon min 1. Cari gamma juga sama. Meter sama dengan Satuan dari gamma kali sekon kuadrat maka satuan dari gamma sama dengan meter sekon minus 2. Maka dia tinggal jawabannya adalah yang C. Next kita ke soal berikutnya. Mana sejakah pernyataan yang tepat tekai fenomena berikut. Satu mol gas ideal berada dalam sebuah pipa piston dengan kondisi awal suhu tenol, tekanan tenol, dan volume tenol. Jadi ini yang perlu kita tahu adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan NRT. Nah kita tahu nih persamaannya. Oke kita tinggal cek aja satu-satu. Kasus pertama pada kondisi suhu tetap jika volume-nya berkurang menjadi setengah fenol. Berarti volume-nya jadi setengah fenol ya. dengan fenol maka tekanan akhirnya meningkat menjadi dua fenol. Berarti ini dua fenol. Jadi kalau ini dikalikan dia tetap harus sama dengan NRT. Itu ya karena kan suhunya tetap. Nah dua dikali setengah kan habis. Berarti tetap sama aja P P kali V sama dengan NRT. Jadi karena menyamai persamaan berarti kondisi pertama sama benar. Lalu kita cek ke kondisi yang kedua. Pada kondisi tekanan tetap tekanannya tetap berarti P nya tetap jika suhu meningkat menjadi 2T0. Berarti 2T volume-nya akhirnya menurun menjadi setengah P0. Volume-nya D setengah. Nah apakah penyataan ini benar? Kita kedua ruas kita coba kali 2 biar gak ada setengah berarti PV sama dengan bla 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 maksudnya NR 4T. Nah ini kan bukan PV sama dengan NRT berarti yang kedua salah. Nah kita udah tau sih pasti jawabannya ya 1 dan 3 karena kalau 1 benar tentu tinggal milih antara 2 sama 3 tapi kita tidak salahnya kita coba ngecek kasus yang ketiga. pada kondisi volume-nya tetap jika tekanan meningkat menjadi 3P0 berarti pada kondisi ketiga ini 3P0 maka suhu akhirnya meningkat menjadi 3P0 ini NR terus P-nya tetap ya nah kita sama-sama bagi 3 berarti kan sama aja dengan PV sama dengan NRT jadi kondisi yang ketiga juga benar jadi jawabannya B 1 dan 3 oke next question itu masa Cu NO32 kali yang dapat dihasilkan jika 38,1 gram Cu direhasikan dengan 126 gram HNO3 sesuai dengan reaksi berikut jadi kita udah dikasih tau ada 38,1 gram Cu dan disini kita tau bahwa soal ini memerlukan materi stoichiometri jadi kalau stoichiometri biasanya sih tinggal cari mol aja pertama kita cari mol dari Cu kita tau mol sama dengan gram dikali MR masa molar atau AR jadi kita cari mol gramnya ada 38,1 Cu Cu ARnya diketahui 63,5 kita cari 63,5 kita kalkulasikan 38,1 bagi 63,5 kita dapat 0,6 molnya 0,6 kalau mol Cu 0,6 berarti maka mol dari HNO3 juga 0,6 Cu NO32 juga 0,6 yang ditanya yang ditanya adalah Cu NO32 kali berarti tinggal mol sama dengan gram kali MR gram per MR molnya adalah 0,6 gramnya yang akan kita cari nah masa molarnya adalah kita tinggal cari ya masa molar dari Cu NO32 kali nah Cu 63,5 N kali 2 berarti 2 kali N ya ARN adalah 14 berarti 2 kali 14 28 O3 kali 2 berarti 6 kali O 6 kali 16 96 ini kita tinggal kalkulasi ini aja berarti 5 386 17 10 18 berarti 187,5 187,5 jadi kita tinggal hitung aja maka akan didapat gramnya adalah 0,6 kali 187,5 kita akan dapat 112,5 tau jawabannya yang D tapi wait kita gak bisa langsung sih begini sebenarnya kita juga harus cari molnya dari si HNO3 jadi untuk yang HNO3 anggaplah kita anggaplah kita belum tau nih kita mau cari N nya coba ya mungkin ada sedikit pelurusan kita harus cari juga H dari N mol dari HNO3 jadi N nya sama dengan gram kali N R gram nya adalah 126 per M R dari HNO3 berarti M R HNO3 H1 N nya 14 O3 berarti 3 kali 16 48 15 tambah 48 63 jadi 126 bagi 63 sama dengan 2 jadi N nya adalah 2 mol nah karena disini 2 mol tentu dia gak bisa habis bereaksi jadi yang habis bereaksi adalah yang paling kecil yang paling kecil kan 0,6 berarti maka dari itu C U NO3 2 kalinya itu juga molnya 0,6 oke sebuah balok bermasa M berada pada pencak sebuah bidang miring licin dengan sudut kemeringan beta balok kemudian dilepaskan dari keadaan diam dan sampai ke dasar bidang miring dengan laju VF jika abadak udara diabaikan kecepatan gravitasi adalah G dampak dan visi miring dari bidang adalah L usaha dilakukan oleh gaya gravitasi pada balok adalah jadi kita gambar dulu ada sebuah bidang miring baloknya itu ada dilepaskan dari keadaan diam sampai ke dasar miring berarti dia awalnya dipuncak ya dilepaskan sampai mencapai ke dasar bidang miring dengan laju VF kemiringannya kita diketahui adalah beta jika jika abadak udara diabaikan pecepatan gravitasi lagi dan panjang sisi panjang miring dari bidang adalah L jadi karena kita tahu bidang miringnya adalah licin maka gak ada gaya gesek kalau gak ada gaya gesek maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik jadi kita bisa EM sama dengan EM nah EM itu kan EP tambah EK untuk EP dari katakanlah disini A disini B di titik A kita tahu disini ada energi potensial maka MG kali L sin beta sin beta nya didapat dari ini ya kan ketinggian jadi dengan menggunakan rumus Pitagoras kita dapat ketinggiannya atau H sama dengan L sin beta jadi L sin beta tambah karena di pada saat di awal dia kan kecepatannya 0 ya keadaan diam jadi karena kecepatan 0 tentu gak ada EK gak ada N Jignetic jadi 0 sama dengan karena kita tadi acuannya itu di sini ya di paling dasar ya untuk dapat H nya jadi di titik B tentu H nya itu udah 0 gak ada ketinggian karena dia udah sampai di dasar bidang miring jadi karena ketinggiannya 0 maka tidak ada energi potensial ditambah EK berarti setengah M V F kuadrat dari sini kita tahu bahwa M G L sin beta itu sama dengan setengah M V F kuadrat nah untuk mencari usaha yang dilakukan oleh geografitasi jadi karena bidangnya itu adalah bidang licin kita akan tahu bahwa usaha itu sama dengan delta EP perubahan pada energi potensial maka kita dapat W sama dengan M G L sin beta dikurang 0 karena udah sampai di dasar jadi gak ada ketinggian berarti energi potensial 0 maka W sama dengan M G L sin beta nah M G L sin beta itu tadi udah kita dapatkan bahwa ini sama aja dengan setengah M V F kuadrat maka kita dapat jawabannya yang D setengah M V F kuadrat next question berapakah jumlah elektron maksimum yang diperbolehkan pada orbital 3D jadi pada atom ada S P D F gimana pada subkulit S maksimalnya itu adalah 2 adalah 2 pada subkulit P adalah 6 pada subkulit D adalah 10 dan pada subkulit F adalah 14 dan karena di orbitalnya ini adalah 3D atau sama dengan D maka jawabannya ya 10 2 2 next S maka 3 tambah 3 per X kurang 2 ini tinggal bagi-bagi aja ya kita bisa pakai teorema rumah S maka 3 tambah 3 X kurang 2 ini X kali berapa supaya S maka 3 yaitu S maka 2 jadi S maka 2 kali X S maka 3 kurang 2 kali S kuadrat 2X kuadrat kita kurangkan kita tinggal 0 kurang 2X kuadrat berarti 2X kuadrat tambah 3 supaya X kuadrat tentu X ini harus kali X sorry ya ini kan 2X kuadrat berarti harus kali 2X 2X kali X 2X kuadrat kurang 2 kali 2X 4X kita kurangkan lagi akan dapat 4X tambah 3 supaya 4X harus dikali 4 4 kali X 4X 4 kali minus 2 minus 8 kurangkan lagi 3 kurang-kurang 8 11 maka jawabannya X kuadrat tambah 2X tambah 4 tambah 11 per X kurang 2 tau sama aja dengan jawabannya yang D X kuadrat tambah 2X tambah 4 11 per X kurang 2 lanjut ini soal yang ke-8 dari pembahasan ini titik A dan B terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 diketahui koordin titik A adalah 1,0 titik B terletak di kuadrat 2 panjang busur kecil A B adalah 2 V per 3 dia tanya koordinat titik B jadi kita harus tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu adalah persamaan lingkaran di pusat 0,0 jadi pusatnya 0,0 berarti kalau saya gambar dia bakal gini anggap aja lah pusatnya di 0,0 titik AB ini ada di tepi dari si lingkaran ini kalau karena B nya di kuadrat 2 jadi kita anggap aja misalnya A nya disini kebetulan koordinat titik A nya adalah 1,0 berarti dia pasti ada di kuadrat 1 1,0 ya kita anggap aja disini ini A oke jadi kita harus audio ini berapa sih panjang busurnya dia kan dikasih tau ini panjang busur panjang busur panjang busur AB panjang busur AB adalah 2V per 3 jadi kita tau rumus dari panjang busur kita buat aja ini ya busur ya panjang busur sama dengan alpha alpha itu adalah sudut yang dibentuk ya per 360 derajat 360 derajat yang satu lingkaran atau kita atau kita bisa kita bisa jenjat dengan V kali keliling lingkaran panjang busurnya adalah 2V per 3 sama dengan alpha per V kali keliling itu kan 2V R karena R nya itu adalah 1 maka 2V kali 1 2V aja kita bisa corek V nya corek 2 maka kita akan dapat sudut yang dibentuk adalah V per 3 atau sama dengan 60 derajat oke karena kita dapat kita untuk mencari titik B ini kita menggunakan konsep dari rotasi konsep rotasi moda rotasi nah apa sih ini rotasi ini dia berlawanan jarum jam karena dia kemari berlawanan jarum jam untuk pusat rotasinya adalah 0,0 kita tahu bahwa katakan ini titik B sama dengan cos cos minus sin sini dia cos minus sin sin cos masing-masing V per 3 V per 3 V per 3 V per 3 dikali dengan koordinat titik A koordinat titik A adalah 1,0 jadi 1,0 nah kita simplify dulu cos V per 3 cos 60 setengah minus setengah akar 3 setengah akar 3 setengah kali dengan matrix 1,0 kalikan aja perkalian matrix setengah kali 1,0 kurang setengah akar 3 kali 0,0 berarti setengah terus setengah akar 3 kali 1 setengah akar 3 ya minus setengah kali 0 minus 0 jadi ini adalah koordinat dari titik B nah ada gak jawabannya gak ada kan tapi coba kita teliti lagi dengan soalnya dia ada kasih tau info juga bahwa titik B ini terletak di kuadran kedua kalau terletak di kuadran kedua berarti artinya artinya ini kita buat aja di koordinatnya kalau mekatesius disini X sini Y kalau dia ada di kuadran kedua berarti X nya itu negatif Y nya itu positif berarti setengahnya negatif setengah kertiganya positif berarti jawabannya kita dapat yang A lampu A lampu A memiliki spesifikasi 25 watt per 120 volt lampu B 100 watt 120 volt jika masing-masing lampu dihubungkan dengan DC 120 volt pernyata yang benar mengenai lampu A dan lampu B adalah jadi kita untuk soal ini kita ada beberapa rumus kita harus tau bahwa V sama dengan V kali I karena di pilihan yang ada menyebut tentang resonansi atau R maka kita mau cari R juga jadi V sama dengan V kita tau I sama dengan V per R berarti V kali V per R kita dapat V sama dengan V kuadrat ber R nah kita coba lihat aja untuk yang pertama lampu A menarik alus SD sama besar dengan lampu B lampu A memiliki resistansi yang sama besar dengan lampu B berarti dia tanya si R sama si I jadi langsung aja kita hitung ya untuk lampu A itu lampu A wattnya itu adalah 25 tegangannya 120 kali I maka kita dapat I sama dengan 25 25 per 120 sedangkan untuk lampu yang B wattnya itu adalah 100 voltnya 120 dikali dengan I maka I sama dengan 100 per 120 dari sini kita tau bahwa arus yang lampu yang punya arus lebih besar itu ada di lampu B 100 per 120 berarti lampu A menarik arus listrik lebih kecil dari lampu B sekarang kita cari resistansi untuk resistansi yang di A P sama dengan V kuadrat per R berarti R sama dengan V kuadrat per P V nya itu sama-sama 120 volt per P wattnya itu tadi 25 ya sementara untuk yang lampu B R sama dengan 120 kuadrat per wattnya wattnya adalah 100 dari sini kita bisa lihat bahwa resistansi yang dimiliki oleh lampu A lebih besar dari lampu B dengan demikian kita dapat jawabannya yang C tapi kita juga bisa langsung sebenarnya kita dapat arus listrik kita pasti dapat resistansi karena kita dapat kita tahu volumenya E volumenya hormona maksudnya sama dengan V per R nah kalau I semakin besar arus maka resistansi yang dihasilkan semakin kecil atau semakin besar resistansi semakin kecil arus semakin kecil resistansi semakin besar arus gitu ya jadi dia selalu berbanding terbalik oke kita masuk ke soal yang terakhir terakhir banget jika potensial sesandar untuk persamaan berikut adalah 1,7 munafok maka potensial sesandar untuk reaksi berikut adalah rapas jadi ini soal tergolong mudah karena kita notice banget bahwa persamaan satu ini kalau koefisiennya dibagi dua itu menghasilkan persamaan yang kedua ini jadi dengan kata lain setel potensial sesandarnya juga dibagi dua jadi 1,76 kita bagi dua kita akan tempat 0,88 jadi jawabannya adalah yang A oke sampai disini dulu 10 soal pembahasan fitness TPB 2020 buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa to subscribe dan yang udah subscribe juga jangan lupa to follow instagram aku biar kita saling kenal oke sampai jumpa di video berikutnya thank you buat kalian yang udah nonton bye bye selamat menikmati